Ini kan kita udah lama nih yuk ngebikin apa cerita obrolan apa-apa soal roasting semenjak PPKM Jadi kita mau bahas kopi apa nih? Yang berjilid-jilid Yang ribet Robusta Ini ada tiga nih yuk Ini Robusta yang apa Semua tiga-tiganya Jawa Barat Jadi ini kadar layarnya tinggi banget Kemarin dicek sampai 21% Dan ini kategorinya kategori asalan Asalan yang asal banget lah Karena masih ada yang Defect ya Ini sebenarnya kalau dibilang defect Defect tuh ada acuannya sih Tiga-tiganya defect kayaknya Yang juga defect Cuma presentasinya beda Cuma yang jual Yang jual bilang ini fine Robusta Fisik kita bisa lihat Ukurannya seragam Terus kalau dipegang Kayak gini tuh Kadar layarnya kelihatan Maksudnya kadar layarnya kan kandungan air kan Kalau dipegang digengem agak berat Berarti kadar layarnya tinggi Jadi kayak berat Yang kayak cara ngitungnya ini ditimbang sama air Tapi ceritanya gini Tapi ceritanya gini Tapi ceritanya gini Gak semua orang Gak semua orang Roastery kan bukan cerita Roastery yang udah jadi Udah alatnya lengkap Segala macem Kan ada juga yang Roastery itu ceritanya Cuma karena dia Beli mesin roasting Atau dia bikin mesin roasting Murah Terus Roasting nih Jadi jual produk Tapi gak terlalu banyak punya alat Terus Di awal Mungkin karena Ya namanya orang baru mulai dagang Atau apa gitu Kan spiritnya kan lagi bagus Jadi begitu dihadapin sama Model beans yang beragam Terus bingung dengan Cara ngerostingnya Setelah dicoba berkati-kali roasting Kok hasilnya Gak Sesuai Sama yang diharapkan Akhirnya nyerah Nah sekarang Kita bikin seri sederhana nih Ceritanya soal Kopi Robusta Karena kopi Robusta Paling banyak Di Indonesia Dan Gede juga marketnya Marketnya paling gede Dan Parameternya mesti ada Parameternya tuh maksudnya Harus yang bagus Robusta yang bagus tuh kayak apa sih Bicara hasilnya dulu nih Dari hasil seduan Rasanya clean Bodinya Dapet yang dibilang bodi itu rasa pahit Yang orang bisa Rasain ya Kayak di market Yang gue pernah ketemuin sih Banyakan ya Orang sukanya kopi itu Identiknya sama pahit Sama Dia gak Ninggalin rasa Lengket yang di mulut Yang itu yang gue bilang Enak Kalau dari lu sendiri gimana? Kopi Robusta yang enak? Ya Kopi Robusta yang enak itu Kalau dari gue itu kayak kapal api Kapal api Iya lah Kapal api Ya ini Kapal api tuh gak Gak semuanya tuh Feel Robusta Ada kapal api yang memang dia Kopinya kopi Robusta Kenapa Kenapa kapal api Jadi pedoman buat Buat gue Itu karena gini Prinsipnya Gue percaya Apa yang terjual Paling banyak Paling laku Paling diminati Sama Orang banyak Jadi itu Itu satu pedoman Perusahaan itu udah ngerisah panjang nih Lewat puluhan tahun Pengalaman mereka Apa yang mereka lakukan Dengan Bisnis mereka Supaya menghasilkan kopi Yang diminati Sama masyarakat Indonesia Kebanyakan Dan Teman-teman yang mulai Bisnis Roasting Hari ini Jualan kopi Roasting Utamanya Robusta Mereka akan ketemu Sama orang yang minum kapal api Sebelumnya Gitu Pasti Jadi bukan kamu Ngerosting Robusta Terus Orang gak pernah minum kopi Terus Eh sini Cobain Minum kopi kita Gitu Mungkin dari seratus Ketemunya cuma satu Yang kayak gitu 99 lainnya Sudah minum kopi kapal api Duluan Nah Tapi tantangannya sendiri Gue kan udah pernah ngerosting nih Untuk kopi Robusta Untuk dapetin rasa Yang di kopi kapal api Sama hasil roastingan Kita Kenapa tuh gak bisa Sama Lalu gue udah coba Berapa kali nih Apa sih yang Dari barangnya Dari green beannya Dari prosesnya Dari Itu kan yang pengen tau Banyak Roaster yang pengen tau Sedangkan juga gak bisa bilang juga Kopi saset itu Kopi yang gak enak Kita Tau marketnya lah Orang Banyakan juga minum kopi saset Iya Dan pabriknya Sampai sekarang Masih eksis Gue Terbaskan seorang yang udah pergi ke Beberapa tempat gitu ya Maksudnya bukan Bukan in time of Coffee Tapi kerja lah Dari Aceh Sampai Papua Gitu Gak selalu ketemu kapal api Tapi ketemu kopi-kopi lokal juga Kopi lokal Terus gue cobain Dan menurut gue Menurut gue Pribadi ya Tepanya lo balik ke kapal api lagi Itu si PRnya ya Kenapa Tapi tetep punya market Kopi lokal itu Sebenernya sih market itu dibentuk dari Lingkungan sekitar yang gue Yang gue pelajarin Kadang gue pernah Punya coffee shop Yang gue Punya namanya identitas yang mau gue bikin Akhirnya bentrok juga sama market yang ada di lapangan Itu kan satu isu juga Nah di Kopi lokal sendiri Ya pasti mereka juga ada riset lagi nih Akhirnya kenapa Kopi itu di roasting Di levelnya mereka Dijual Sasetan ada di warung-warung Ya itu satu riset juga Yang mereka jual Jadi Yang jadi pertanyaan sekarang adalah Gimana caranya kita ngeroasting kopi robusta Supaya diterima sama market Supaya diterima sama market Intinya kan gitu Bagai itu market Jadi case-nya macam-macam nih Bisa milih fine robusta yang harganya sekarang Mungkin antara 40.000 sampai 60.000 per kilo Green bean ya Itu green bean ya Sementara ada Ada Kopi kemasan yang dijual sudah Bahkan di bawah 60.000 rupiah Sudah jadi kopi bubuk Tapi base-nya Dia diambil dari kopi fine robusta Atau memang kopi asal yang biasa nih? Ya secara logika Kalau kopi fine robusta 60.000 Di roasting susut 20% 20% lah Ya kan dikemas Terus dijual di 50.000 Berarti Yang jual sultan Oke berikutnya nih kopi yang Apa Great commodity lah Cukup baik Bagus Tapi ukurannya gak seragam Dia Apa Ya coloringnya Belang-belang sedikit Tapi harganya mungkin kisaran 25.000 sampai 30.000 35.000 Masih bisa Tapi gak mungkin juga dikejar Di harga jual Kopi bubuk yang 50.000 rupiah Atau asalan Oh ini maksudnya asalan Asalan sih sebenarnya Kalau secara definisi Bukan Bukan berarti Defect ya Karena harusnya asalan itu adalah Kopi yang belum disortir Artinya Tergantung nih cara metiknya Metik sekali Tarik Yang hijau Yang kuning Yang merah Kecampur Atau yang Memang petik merah Tapi dua-duanya Sepertinya Kalau baru selesai Dipanen dan diproses Kemudian green beannya Itu disebut asalan Artinya belum disortir Cuma kalau Ada defect Berarti belum Belum masuk kategori asalan juga Kayak gini kan Defectnya parah nih Ada yang sampai Bentuknya tidak seperti biji lagi Iya Dan ke daerahnya Tinggi banget Oh ke daerahnya Tinggi Tinggi banget Cuma gue pernah denger Satu cerita Kopi asalan itu Kalau di roasting Ada beberapa roster Yang roasting kopi asalan Dan hasilnya bisa Enak juga nih Sebenarnya apa tuh Poin dari kopi asalan Berarti kopi asalan ini kan Kopi yang belum disortir Berarti disitu ada kopi Yang pintnya Ada kopi yang Maksudnya grade 1 Grade 2 Itu masuknya di asalan Atau memang dia Kopi yang udah disortir Dan itu sisa kopinya nih Seharusnya iya Di kopi-kopi yang Walaupun jelek kayak begini Itu kita masih bisa Nemu biji yang cukup baik Contohnya kayak Ini 2 biji Cuma menarik kan Kalau ditaruh di fine Tiba gak terlalu Ini dari sini nih tadi Berarti dia kopi yang belum disortir Bukan kopi yang disortir Dan itu hasil sortirannya Terus di kopi yang harganya Agak lumayan nih Kita masih bisa nemu Yang boleh dibilang Ini bisa dipilih Jadi kategori Fine Acuannya dia dibilang fine itu apa sih Banyak Kebanyakan tuh Biasanya berkaitan sama Kualitas dari kadar air yang rata Bentuk ukurannya setara Sekarang gini Kalau ini udah dipisahin Kayak begini Kan jadi fine Oke dong Dibandingin dengan fine Yang memang udah dalam kategori Kita belinya itu kopi fine Kita mau ketemu sama-sama fine Kalau dibilang speciality sendiri Berarti udah gak ada defect Kalau kita periksa Dalam jumlah sekian Hanya seperti ini Ya ini mungkin udah speciality juga Karena bener-bener dipilih dengan baik Oke tapi kalau buat buka usaha Gak bisa begitu juga kan Kecuali bangun cerita tentang Apa Kopi yang sangat spesial sekali Saking spesialnya Sampai ada istirahat mikro lot Dalam hamparan kecil Nano lot Lebih kecil lagi Yang topik pembahasan kita sekarang Bagaimana proses kopi robusta ini Jadi enak Di roasting Untuk mendapatkan rasa seperti Kapal api Kapal api Nah terbang Tapi tampak kita banyak Memilih Bahan baku Definisi tidak banyak memilih Artinya gini loh Bahan bakunya murah Dia kopi Setidaknya kita mengurangi Apa Hal yang tidak baik Seperti yang cacat Sekali Yang bener-bener sudah hitam Artinya kopi ini Tidak layak lagi dikonsumsi Ini dikeluarkan Berarti tetap harus disortir Walaupun untuk kopi asalan Karena gue liat beberapa Orang juga Kalau dia udah beli kopi asalan Udah di roasting Bahkan ada yang pakai Hanya drum-drum Kopi lokal Tapi hasilnya tetap Karena gini Gimanapun juga Kalau Kopi itu Bahan bakunya Sudah hitam Dan rusak Dari kondisi green beans Seperti ini Ini akan Jadi sesuatu yang tidak layak Dikonsumsi Artinya gini loh Kerusakan ini Gak mungkin jadi rasa yang enak Karena memang Udah pada dasarnya rusak Jadi kalau memang Masih sempat loh Di Di sortir Dikeluarkan dari Dari Binsenya akan kita proses Itu jauh lebih baik Artinya akan memberikan nilai tambah Nah kemudian Kopi robusta sendiri Pedomannya itu adalah Enak kalau dikasih Gula Enak kalau dikasih susu Berarti langsung Campur gula Jualannya Beda sama Arabica nih Yang ada asemnya Ada sweetnessnya Dan sebagainya Nah Objektif kita adalah Gimana Setelah di roasting Muncul aroma yang baik Aroma yang enak Aroma yang bisa diterima Sama hidung Dengan mengurangi Kemungkinan aromanya menjadi jelek Dengan membuang Apa Bahan baku yang sangat defect Artinya kita harus Toleran nih Yang seperti ini Kita masih bisa Masih bisa kerjakan Enggak perlu dipaksakan Harus dikeluarkan semua Ini kan hanya kegencet Bentuk kerusakan fisik Nanti akan dijadikan Kopi bubuk juga Bukan berarti itu Berarti kita jualnya Hanya kopi bubuk nih Khusus untuk Buang Busta Kayaknya sih market Kalau kita ke pasar Lihat kopi-kopi pasar Itu yang bentuknya Kalau udah di roasting Walaupun dia pecah dan Sebagai secara visual Sebenarnya gak terlalu kelihatan Kalau udah di roasting Bener Ini pun kalau di roasting Hasilnya gak akan terlalu kelihatan Nantinya Cuman ini Ini akan mempengaruhi Rasa yang kita Roasting nanti Sehingga Memang Apa Sebaiknya langkah ini Dikerjakan ya Dikeluarkan dari Dari kelompoknya Supaya jangan Jadi Terus yang kedua Pahit itu ada yang enak Karena cerita-cerita robusta nih Jadi kita harus bisa Mbedain Lewat satu proses Yang namanya Capping Nyicip Jadi roaster Ngeroasting Jual kopi Kalau dia dalam volume yang banyak Dan dia sudah hafal Dengan apa Dengan Bahan bakunya Bahan bakunya Roastingannya Dia gak apa-apa Jalanin terus Tapi dalam beberapa sequel Beberapa waktu Dia cupping lagi Dia cupping lagi Untuk mastiin Rasanya tetap Sesuai Sesuai Yang hanya diharapkan Nanti kita akan coba nih Ngeroasting Tiga bahan baku ini Fine robusta Kopi yang Pasti tekniknya beda Pasti tekniknya beda Termasuk Kalau Kita campur gimana Pada saat ngeroasting Tapi goalsnya Yang mesti dipahamin adalah Mencari Kopi Dengan karakter pahit Yang Enak Bisa dimatiin Jadi pahit itu Enak Goalsnya itu dulu Karena gue dulu Waktu masih Kecil Dibiasain sama orang Pada saat ini Terima kasih telah menonton selamat menikmati